Healing-healing, eh kok ujung-ujungnya malah makin pusing? Ayo ngaku, ada yang kayak gitu nggak? Biasanya sih, banyak faktor penyebabnya ya, sob. Biasanya gara-gara stres dompet makin menipis. Tenang-tenang, sob. Ada kok cara unik melepaskan stres versi warga dunia? This is it, healing anti-pening versi warga asing. Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing memang terbukti secara ilmiah dapat menghilangkan stres bagi pemiliknya. Tapi, bukan hewan itu aja, sob. Ternyata sapi juga bisa membantu manusia dalam menghilangkan stres lho. Hal ini dibuktikan di Swiss oleh seorang perempuan berusia 25 tahun yang diketahui bernama Sibel Zegard. Ia mempunyai ide untuk menjadikan binatang ini sebagai alat terapi saat stres setelah melihat artikel bahwa memeluk sapi sedang tren di Belanda. Menurutnya, sapi merupakan hewan yang cocok untuk dipeluk karena tubuhnya yang pekat terhadap sentuhan dan hewan yang tidak terlalu banyak bicara. Oleh karena inilah, sapi dikatakan bisa meningkatkan relaksasi dan tingkat kewaspadaan. Satu sesi terapi anti-stres menggunakan sapi ini berlangsung maksimal selama 2 jam shop. Ada yang mau nyobain nggak? Pasti kita udah nggak aneh kalau ada sebagian masyarakat yang menghilangkan stres dengan mendengarkan musik. Tapi yang unik nih sob, ternyata di Jepang ada pelajar dan pekerja yang menutupi tubuhnya untuk melepas stres. Mereka biasanya mempunyai sebuah grup forum dan saling berkabar untuk berkumpul dan pakai pakaian ketat ini. Disebut juga dengan zentai, tren bungkus diri atau menutupi tubuh menggunakan baju yang terbuat dari bahan likra atau spandek. Selain berkumpul di kafe atau tempat indoor lain, biasanya mereka juga keliling kota untuk sekadar berjalan-jalan sob. Walau terbilang cukup konyol, tapi menurut pengakuannya, cara ini ampuh loh untuk membantu menghilangkan stres akibat belajar atau bekerja. Cairo di Mesir juga punya cara unik untuk menghilangkan stres sob, yaitu dengan scream room. Ya, sesuai dengan namanya, mereka akan berteriak di dalam ruangan khusus. Salah satunya adalah di sebuah toko buku ini sob. Pemilik toko yang bernama Abdel Rahman Sahat dan temannya punya ide untuk membantu orang-orang yang sedang stres dengan menyediakan ruangan kedap suara bagi pengunjung yang sedang merasakan stres atau bahkan depresi. Tapi, selain bisa berteriak sekencang-kencangnya tanpa didengar orang, di ruangan ini pengunjung juga bisa bermain alat musik sob. Menariknya nih sob, toko buku yang dinamakan The World's Door ini juga menyediakan tempat berdiskusi atau sharing dengan pengunjung lainnya. Dan dengan sharing inilah, terkadang pengunjung bisa mendapat solusi atas masalah yang dihadapi. Ada banyak orang juga mencoba menghilangkan stres dengan menonton konser musik atau menonton film di bioskop ya. Tapi, beda halnya dengan masyarakat di Norwegian Shop. Mereka percaya dengan hanya berdiam di rumah dan menonton tayangan pusaran air di televisi dapat menghilangkan stres. Karena inilah lembaga penyiaran publik Norwegia menyiarkan tayangan ini sejak tahun 2009. Soalnya, mereka tuh percaya kalau tayangan pusaran air yang diputar dengan sedikit musik akan membuat orang yang menontonnya terbebas dari stres. Tayangan ini pun biasanya disiarkan pada tengah hari sampai tengah malam, selama 12 jam non-stop. Wajar kalau akhirnya melepas stres dengan nonton pusaran air ini menjadi tren di Norwegia. Di dunia ini, Sweden ternyata menjadi negara dengan urutan ke-8 jam kantor terlama. Oleh karena inilah, semua perusahaan-perusahaan di negara ini punya cara unik untuk menghilangkan stres, yakni dengan cara melakukan istirahat manis selama beberapa jam. Cara ini disebut juga dengan tradisi Vika, yaitu dengan menyantap makanan manis dan kopi bersama dengan teman kerja. Tradisi ini biasanya dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari sob, baik pada weekday atau bahkan weekend. Sebagai tradisi kerja yang udah umum dan diperbolehkan, jadi kalau mereka udah ngerasa mulai stres, biasanya sih langsung beramai-ramai ke kafe atau restoran sob. Mereka biasanya cuma ngobrol aja dan bercanda bersama rekan kerjanya, atau malah cuma sekedar santai sambil minum kopi dan memakan makanan manis. Dan, tahu nggak sob? Menurut penelitian, ternyata tradisi Vika ini malah lebih efektif untuk perusahaan lho. Sebab, mereka yang bersosialisasi dengan rekan kerja di siang hari, 10-15 persen mengakui bahwa produktivitas kerja mereka meningkat. Ya, asal nggak bergosip berjam-jam aja ya sob. Lain halnya dengan negara satu ini, di India, pijatan di kepala dan di bahu ternyata jadi cara untuk melepas stres. Walaupun cuma sekedar pijatan saja, tapi cara memijatnya yang unik sob, si pemijat seakan-akan seperti berkomat kamit membacakan mantra bagi pengunjung yang pengen dipijat. Masyarakat India percaya, kalau tradisi memijat ini berasal dari pengobatan Ayurveda. Pijatan di kepala dan bahu bagian atas tidak hanya dapat menyeimbangkan pusat energi, tapi juga mengurangi stres dan meredakan migren. Nah, kalau pengen nyoba pijatan ala India ini, Sobat 7 bisa mencobanya di rumah kok. Tempatkan tiga jari di belakang leher pada bagian yang menghubungkan ke kepala. Tekuk siku dan dorong jari Anda hingga ke dasar tengkorak. Dan lakukan selama 30 detik sambil mengatur nafas. Jangan lupa komat kamitnya ya. Cara unik melepas stres terakhir ada di California, Amerika Serikat, yaitu dengan mandi suara. Duh, gimana caranya tuh? Nah, kalau Sobat 7 membayangkan mandi suara ini adalah mandi dengan air yang bersuara, maka jawabannya salah. Mandi suara di colorboardnya ini adalah terapi dengan mengandalkan kekuatan suara. Orang yang mencoba terapi ini akan disuruh berbaring di lantai dan dikelilingi oleh mangku kristal, garputala, dan gong. Saat bermeditasi inilah, mereka akan merasakan ditenggelamkan dalam resonansi sonic. Efeknya nih Sob, seseorang yang melakukan meditasi ini akan merasa seperti tidur dan akan ngerasa sangat rileks. Unik kan? Duh, jadi pengen nyoba nih pakai mangkuk emad di rumah bisa nggak ya? Cukup sekian Jumat kita hari ini. Saksikan terus Spotlight setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6.45 pagi, dan Spotlight Weekend pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, dan besok ketemu lagi ya Sob. Bye-bye!